Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, suatu hari saya bersama teman-teman untuk sebuah keperluan yang bermaksud menemui seorang pejabat, pejabat tingkat atas ya di daerah saya. Pejabat yang posisinya sangat tinggi ya, bisa dikatakan sangat tinggi di wilayah saya, di kaupaten saya. Maka pagi-pagi sekali saya dan teman-teman sudah bergerak menuju ke kediaman pejabat itu. Kami sengaja berangkat pagi-pagi sekali dengan harapan akan bisa cepat bertemu dengan sang pejabat itu. Dan tidak lama kami pun tiba ya sampai di rumah sang pejabat, tapi ternyata teman-teman semuanya, sahabat semuanya, usaha kami untuk bisa cepat bertemu dengan peyong ternyata terkendala karena apa? Karena sudah ada tamu yang lain yang mendahui kami sudah lebih dahulu bertemu dengan sang pejabat. Saya pikir luar biasa ini ya, jadi sepagi itu ternyata di rumah sang pejabat sudah ada tamu, dan saya sedang mengantri untuk bisa bergantian bertemu dengan sang pejabat. Nah, dan ketika kami sedang menunggu ya, menunggu giliran untuk bertemu dengan sang pejabat, tidak lama kemudian datang pula rombongan yang lain yang ingin mempunyai tujuan yang sama. Nah, luar biasa teman-teman semuanya. Ternyata sepagi itu di rumah sang pejabat sudah banyak orang-orang yang ingin bertemu, tentu saja dengan urusan yang ingin disampaikan kepada beliau. Nah, tidak lama kemudian kami mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan sang pejabat. Kami pun menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan kami. Namun tidaknya itu kami juga sempat untuk ngobrol kesana kemari, ya, dongangan. Nah, dari situ saya punya gambaran betapa sibuknya seorang pejabat ya. Sepagi itu sudah ada banyak tamu yang harus ditemui. beliau juga menceritakan pada malam harinya harus mengikuti berbagai acara sampai bahkan lalu kemalam. Nah, setelah itu juga pada siang hari itu ya, saya juga harus mengadri berbagai macam acara dan kegiatan yang intinya sungguh. Saya sangat ya katanya terpukau dengan kesibukan seorang pejabat yang luar biasa itu. yang bisa dikatakan hari-harinya itu hanya untuk kerja dan kerja teman-teman semuanya. Jadi, kalau kita mungkin sebagai orang biasa ya, pada malam hari ini, dengan mudah bisa istirahat ya, dengan mudah bisa tidur dengan cepat, tidak terlalu larut malam tidurnya istirahatnya. Bisa setiap saat bercengkrama dengan keluarga. Bisa setiap saat duduk-duduk dengan para sahabat dongangan ya, ngopi dan sebagainya. Tapi, bagi seorang pejabat nampaknya itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan tidak mudah. Saya tidak mudah bagi seorang pejabat yang hidupnya begitu dikepung dengan tugas-tugas dan pekerjaan ya. Dari satu tempat-tempat yang lainnya, dari yang harus dihadiri ya, kemudian dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkin silih berganti ya, datang silih berganti yang harus dihadapi, dikerjakan dan diselesaikan. Saya bayangkan ya, ketika setiap hari ya, kita sebagai orang biasa bisa tidur dengan, apa namanya, tidak terlalu larut malam ya, setiap saat bisa tidur dengan nyaman, tidur di rumah ya. dengan istri tercinta misalkan ya, tapi kalau seorang pejabat ya, mempunyai kesempatan tidur secara normal di rumah itu mungkin sesuatu yang ya, minimal tidak bisa setiap hari, bahkan ada ya, ada yang mungkin apa namanya, tidurnya itu hanya ketika mungkin di kendaraannya, ketika dia harus berpindah dari satu tempat tugas atau tempat tugas yang lain ya, kunjungan-kunjungan misalkan, dia hanya punya kesempatan untuk tidur itu di kendaraan misalnya. karena mungkin, walaupun mungkin sering ya, kita mendengar para pejabat itu, ketika kunjungan ke sebuah daerah mungkin, kita taunya beliau ditransitkan di sebuah hotel yang mewah ya, disediakan tempat-tempat yang istimewa, tapi, kapan beliau harus bisa menikmati itu semuanya, misalkan untuk tidur dengan bulas, nyaman, sedangkan ketika beliau mungkin mempunyai kesempatan untuk istirahat pun mungkin, dalam pikirannya ini juga tidak semudah itu, karena ketika beliau, apa namanya, yang sudah mau merubahkan diri untuk istirahat, melepas segala kepenatan fisik dan pikirannya, itu tidak akan bisa langsung berjalan dengan mudah, karena kepenatan itu dalam pikiran-pikirannya banyak hal-hal yang, apa namanya, teringatkan ya, dengan sendirinya muncul ya, berbagai persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, harus dikerjakan. ya, mungkin kalau kita orang biasa ketika mau tidur, sudah tidur saja. Ya, paling banter mungkin, kalau kita ada sesuatu yang mengganggu pikiran kita ketika akan tidur, padangkali hanyalah persoalan-persoalan pribadi ya, persoalan-persoalan diri sendiri yang tidak menyangkut sesuatu yang lebih luas, tapi bagi seorang pejabat, ketika dia mau tidur perangkali, banyak hal-hal yang muncul dalam pikirannya, besok mau apa, besok harus bagaimana masalah ini, bagaimana jalan keluarnya dan sebagainya, sehingga mungkin ketika mau, katanya ketika punya kesempatan untuk istirahat pun, tapi pada dasarnya jiwanya tidak sudah itu untuk diistirahatkan. Nah, apalagi, apa itu ketika kita bicara masalah beban pekerjaan, belum lagi ketika kita bicara masalah beban yang sifatnya moral ya, ya, yang apa namanya, pas diri dirasakan sebagai seorang pemimpin ya, yang bertahun jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya, mungkin kalau kita orang biasa, mungkin kalau mau berbicara apapun itu kan, katanya mudah-mudah saja, bebas ya, mau apa ini itu, mengkritik, bahkan sampai mencelak, mencelak-mencelakan itu hal yang mungkin ringan-ringan saja, jatuhnya bagi seorang pemimpin sangatlah berbeda. Karena apa? Salah omong sedikit saja, pasti implikasinya akan luar biasa. Kemudian, dalam hal kebijakan-kebijakan langkah-langkahnya, juga harus sangat hati-hati, karena salah sedikit saja bisa menimbulkan hal yang luar biasa, secara respon yang sangat luar biasa dari masyarakat, sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, yang bisa menjadi beban hati dan pikirannya. Itulah teman-teman semuanya bagaimana beratnya menjadi seorang pemimpin. Maka saya sering mengatakan bahwa pemimpin itu adalah orang yang kelak akan pertama masuk surga sebagai imbalan atas seri payahnya dalam menjalankan kepemimpinannya. karena saya yakin bagi seorang pemimpin yang benar-benar ingin bekerja dengan baik, menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Pada dasarnya, di dunia ini katana, kalau katana ada imbalannya itu sangatlah tidak sebanding. betul tidak sebanding dengan apa yang menjadi kinerjanya. Tidak sebanding dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sekali lagi ini catatan, catannya adalah ketika seorang pemimpin benar-benar menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Kenapa saya mengatakan tidak sebanding? Ya tadi itu ketika beban pekerjaan, beban tanggung jawab yang dipikulnya ya tetapi kadang itu semuanya buahnya tidak jarang hanya berupa kritikan-kritikan, selahan-selahan bahkan hujatan-hujatan. Yang tentu saja ini sangat bagi seorang pemimpin yang tidak berjiwa besar ini sangat menyakiti hatinya. ketika dia sudah bekerja dengan maksimal sungguh-sungguh mencurahkan segala tenaga pikiran dan segala apa yang bisa dia lakukan tetapi tetap buahnya hanya kritikan berbuah hanya sesuatu yang memocokkan menjelek-jelekkan ini sebenarnya ada sesuatu yang sangat menyakitkan tapi memang itu adalah sebuah resiko dari seorang pemimpin maka dari itu seorang pemimpin yang benar-benar berusaha menjalankan kepemimpinannya dengan baik kemudian juga dilandasi dengan kesabaran saya yakin hakikatnya imbalan yang benar-benar sesuai adalah surga kalau bicara imbalan yang berupa materi di dunia saya kira itu tidak sebanding dengan apa namanya sesuatu yang telah dilakukan selama kepemimpinannya sahabat-sahabat semuanya kebanyakan posisi sebagai seorang pejabat sebagai seorang pemimpin itu sering diperbutkan dan orang banyak memperbutkan sebuah jabatan atau kepemimpinan ini biasanya hanya hanya karena melihat sisi-sisi yang menyenangkan saja misalkan melihat sesuatu pejabat itu sesuatu yang sangat dihormati kemana-mana apa namanya dieluk-elukan masyarakatnya dipuja-puja ya difasilitasi ya nah juga mungkin terbayangkan gajinya yang luar biasa pendapatannya yang luar biasa hidupannya yang sangat nyaman segala keinginannya dengan mudah bisa keturutan nah inilah kenapa banyak orang yang memperebutkan posisi jabatan atau posisi kepemimpinan karena tidak lain hanya melihat sisi-sisi luarnya sisi-sisi yang kelihatan menyenangkan saja dia tidak melihat ke dalamnya seperti apa ke dalam apa namanya sesungguhnya dengan catatan kalau dia benar-benar ingin menjalankan ke pemimpinannya dengan baik benar-benar memikirkan masyarakatnya dengan sungguh-sungguh tapi beda lagi dengan para pemimpin yang memang sejak awal dalam menggapai jabatan itu memang sudah punya tujuan yang keliru hanya untuk apa namanya menambah prestisnya menambah memperkuat eksistensinya menambah ketenarannya dan yang paling buruk adalah untuk mendapatkan kegayaan-kegayaan dari jabatan nah untuk pemimpin yang semacam ini saya kira mungkin memang beda ya pemimpin yang dalam menggapai jabatan atau kepemimpinan yang yang indiranya itu sudah niatnya salah ini saya kira juga beda lagi tapi dia tidak akan berdui dengan hasil kerjanya tidak akan berdui dengan bagaimana pengaruh kepemimpinannya di tengah masyarakat berhasil atau tidak benar-benar mesehat rakan masyarakat atau tidak nah ini beda lagi tapi saya yakin pemimpin yang semacam ini ya yang telah bisa dikatakan menginggarik makna kepemimpinannya menyalai tugas-tugas kepemimpinannya sehingga hanya membuat rakyatnya terlantarkan kurang terpikirkan dengan baik rakyatnya menderita nah inilah yang semacam ini pimpin yang semacam ini kebalikan dari pemimpin yang sungguh-sungguh yang saya yakin adalah orang-orang yang akan pertama masuk surga ya dan pemimpin yang semacam ini yang hanya ini mendapatkan hal-hal yang apa namanya tadi yang tidak benar ya semacam hanya ingin mendapatkan kepopuleran kenaran kekayaan inilah yang justru akan pertama masuk neraka saya jadi itulah pemimpin itu ada dua ya nanti yang akan pertama surga atau pertama kali masuk neraka terkait dengan bagaimana dia dalam menjalankan kepemimpinannya karena pemimpin karena pemimpin memang hidupnya dari pemikirannya ucapannya langkah-langkahnya itu jelas akan berpengaruh pada orang lain sehingga ketika dia dengan baik menjalankan kepemimpinannya maka akan berpengaruh besar terhadap banyak orang lain yaitu masyarakatnya dan dan ini akan menjadi pahala yang luar biasa yang akan mengantarkan dia menjadi penghuni surga yang pertama tapi sebenarnya kalau ketika sama pemimpin menjalankan tegas kepemimpinannya dengan buruk maka dia akan juga berpengaruh pada banyak orang lain yaitu warganya dan akan memberikan dosa yang begitu besar sehingga dia juga akan menjadi penghuni neraka yang pertama bahkan neraka yang paling level yang paling pedih yang sangat memiksa itulah teman-teman semuanya jadi saya lagi ini sedang apa namanya suasana menjelang pemiru ini yang tidak ada lain adalah menjadi momen nanti lahirnya para pemimpin-pemimpin baru pejabat-pejabat publik yang baru nah maka dari itu kita berharap pada para 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 calon-calon pemimpin ya calon presiden calon legislator ya caleg ya ini sebelum anda apa namanya yang benar-benar 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 nanti menjadi pejabat sesuai dengan apa yang anda harapkan maaf tolonglah yang pertama adalah luruskan niat dulu luruskan niat ya karena niat dalam mencari kunci ya kalau anda dalam meraih jabatan sudah salah niat ya saya yakin anda tidak akan mendapatkan apa-apa dan yang terjadi malah potensi anda untuk menjadi celangka ini sudah banyak contohnya ya ketika seseorang yang sebenarnya sudah mempunyai kesuksesan dalam hidupnya sudah sangat mapan dalam hidupnya tapi dia belum puas kemudian dia berambisi menjadi seorang pejabat tapi tapi dengan salah niat itu ya misalkan ya pokoknya salah niat lah sehingga dalam menjalankan kepemimpinannya menjadi kurang baik hanya dijadikan kesempatan-kesempatan yang tidak baik sehingga akhirnya ujung-usungnya jabatannya tidak membuat berkah dalam hidupnya malah mencelakakan hidupannya dia yang sebenarnya ketika belum menjadi seorang pejabat menjadi orang yang sudah sukses, sudah mapan sudah bahagia hidupnya ya tapi ketika menjadi seorang pejabat malah mengantarkan hidupnya dalam kesengsaraan kegelisahan ketidaknyamanan ya dan tidak banyak maaf bahkan bahkan banyak yang berakhir dengan keadaan yang celaka yaitu berakhir dengan masuk penjara naum kemudian kepada sahabat-sahabat semua ya dan kita semua sebagai warga negara yang sebentar lah akan memilih para pemimpin-pemimpin baru baiklah kita apa pilih benar-benar sesuai dengan pertimbangan yang baik cara pandang yang baik ya janganlah kita hanya milih pemimpin hanya berdasarkan pertimbangan yang praktis ya praktis pragmatis ya ekonomis hanya seputar masalah finansian ya memilih seorang hanya karena imbalan ya imbalan dalam jangka pandai maupun jangka panjang padahal sang pemimpin yang dipilih itu sebenarnya tidak punya kapasitas untuk didudukan sebagai seorang pemimpin yang akan memegang nasib dari masyarakat malah kita apa namanya berubah cara pandang kita dalam menilai seorang layak atau tidaknya dalam untuk kita didudukan sebagai seorang pemimpin kalau sekarang kita ada istilahnya semangat perubahan saya kira yang paling kunci adalah bagaimana kita merubah diri kita masing-masing dulu perubahan perubahan janganlah kita debankan pada sang pemimpin tapi perubahan harus dimulai dari kita masing-masing diantara yang paling kunci adalah bagaimana kita kita memilih kriteria seorang pemimpin saya lagi diantara yang paling inti adalah kita coba untuk kali ini benar-benar jeli dalam memiliki seorang pemimpin bagaimana bagaimana kita lihat track recordnya karakternya langkah-langkahnya selama ini ya kemampuannya selama ini kalau itu semuanya sudah kita lihat baik ya kemampuannya baik track recordnya baik ya kan dan sehingga mempunyai apa namanya harapan ya harapan untuk bisa memimpin memimpin dengan baik maka itulah yang kita pilih kita jangan jangan terkecoh dengan janji-janji ya pemberian-pemberian yang cepatnya sesaat ya ataupun janji-janji pemberian dalam jangka panjang pun jangan ya karena inilah salah satu yang selama ini jadi penyakit bagi masalah kita ya jangan salahkan apa namanya para pemimpin itu jangan salahkan situasi negara yang kadang kondisinya tidak apa namanya tidak ada perubahan yang semakin membaik kalau kita dalam memimpin pemimpinnya dengan cara yang tidak baik pula nasib dan keadaan negara jelas sangat tergantung oleh para pemimpin yang memegang posisi-posisi penting di dalam kehidupan pernegara ini nah bagaimana negara akan menjadi baik kalau yang memegang posisi-posisi penting itu adalah orang-orang yang kurang baik maka baik atau buruknya orang-orang yang akan memegang hal penting dalam kehidupan pernegara itu ya kita sendiri ini kita-kita ini yang menentukan ya maksudnya saya lagi kita mencoba dengan sungguh-sungguh mengadakan perubahan dari diri kita masing-masing untuk bagaimana kita sungguh-sungguh berpikir untuk memilih para pemimpin-pemimpin yang baik yang akan bisa bekerja dengan baik yang benar-benar akan bisa memberikan perubahan yang nyata pada kehidupan bangsa dan kalah sungguh saya lagi saya katakan kalau ada slogan perubahan sesungguhnya yang bisa membuat perubahan itu bukanlah para pemimpin itu sendiri pemimpin itu hanya memimpin gerakan perubahan dan perubahan itu pada dasarnya adalah harus dilakukan oleh kita-kita semuanya kita-kita bersama kita seluruh bangsa Indonesia ya supaya kemana firman Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yugairu ma bi gomin hatta yugairu ma bi angkusihin jadi Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sebelumnya kaum itu berusaha merubah dirinya sendiri biasa lagi kaum itu harus merubah dirinya sendiri artinya disini apa? ya semuanya berperan tidak hanya perubahan dihubankan pada seorang demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh